Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solehun Interview Kali ini bersama aktor senior Henki Solaiman Terima kasih dibilang senior, mestinya sih lebih fair dibilang Ya aktor tua bangka lah gitu Ya kan gak enak gitu, tapi memang sudah 75 tahun gak? Iya, kalau nyampe nih, ini kan udah ganti tahun nih, 76 kalau nyampe nih Tahun ini 76, kalau nyampe, Agustus sih Berakting dari umur berapa om? Kalau acting, sebetulnya saya kan di teater dulu tuh Itu dari tahun 57, ya umur ya 16an lah Itu dari sekolah, udah-udah main drama gitu, di gereja, main drama, ketemu Teguh Karya Nah Teguh Karya kemudian mengajak saya untuk masuk televisi TVRI jaman dulu ya Nah terus dia ikutin lagi saya dalam practical course Sampai akhirnya kita bentuk teater populer, teater populer HI itu dulu Nah disitu udah, saya ketemu Selamatra Harjo, Tuti Idra Malawan, Rianti Arno Semua teman-teman teater populer di dunia ini, Karim Apa yang bikin om Henki tertarik sama dunia teater awalnya? Demen aja gitu, kalau masih ketennya kan demen-demen drama Eh bukan drama, saya diwara lah gitu ya Mentor jadi bapak-bapak lah, jadi dokter lah, jadi segala macam Nah eh bisa berkembang, hobi itu eh bisa menghasilkan Awalnya karena seneng aja ya Seneng Dulu melihat siapa gitu, apa kenapa pengen teater Apa melihat sosok, apa pemain teater siapa atau lihat siapa Pemain film jaman dulu Nah pemain film itu dari jaman dulu tuh udah, gue udah demen lah Nonton film tuh hobi Dari sebelum ada TV, itu udah nonton film Dulu film-filmnya barangkali ya sekarang orang tuh nggak tau Ada Johnny Weissmuller, Marsan, terus dulu ada Kapten Marvel, ada macam-macam Makin lama makin dewasa, lalu katakan ya kenal lah yang namanya Marlon Brando Keren amat gitu ya, belakang ada Robert De Niro gitu ya Jadi demen aja yang ngeliatin, ini orang kok bisa main gitu ya Kira Douglas jaman-jaman dulu tuh, Burt Lancaster Nah jadi eh akhirnya bisa masuk film, ya itu ya berkat bener dah Sekarang umumnya kalau orang sudah ada umur Supaya jangan pikun, mengerjakan hobi Nah saya juga mengerjakan hobi Kalau orang biasanya mengerjakan hobi itu mengeluarkan uang Saya mengerjakan hobi, dapet uang Plus jadi pikiran selalu ini ya Pak, kasarnya jadi bikin nggak pikun ya? Iya, kepake terus, artinya ngapal dia lu kan tuh ya mesti tetap gitu ya Di samping itu saya masih nyetir mobil ya Walaupun kadang-kadang mata silau kalau dari depan udah motor yang salah arah gitu Dia punya lampu gede-gede sekarang tuh motor gitu Temen-temen om emang udah banyak yang pikun? Bukan pikun lagi, banyak yang udah hilang Udah hilang dari dunia ya? Dari peredaran Apa kalau gitu yang membuat om pertama kali mau ke film, kan dari teater ke film Apakah karena Teguh Karya atau karena apa? Ya begini, tadi awal-awalnya terus terang bersama Teguh Karya dan genya lah Padahal kan itu sombong sekali tuh Oh kita cuma di teater, teater tuh acting murni dan sebagainya Nggak ada film tuh ini Tapi belakangan ya karena di teater tuh nggak ada duitnya gitu Dan kita perlu makan juga ya akhirnya ya masuk film juga dah Tapi udah masih main teater nggak belakangan atau terakhir main teater kapan? Terakhir saya tahun kemarin ikut Indonesia kita tuh Yang si Butet, Sri Engtai Saya diajak main Ayo, saya masih kalau mau main sih Kalau cuman kalau Riantiano minta itu nggak begitu berani saya ambil Soalnya dia latihannya lama Bisa sebulan, bisa sepan hari Agak melelahkan lah Nah kalau Butet nggak waktu dia nawarin Dia bilang, om ini mau nggak ikut nih Indonesia kita nih Tanggal berapa? Saya tanya, oh mainnya tanggal 28-29 Oktober? Iya, Oktober waktu itu tuh Dan itu dia ngomong waktu udah awal Oktober Waduh, saya bilang, nggak berani dah saya dah Takut ada film mau masuk gitu kan Tapi dia bilang, om latihannya cuma dua hari Iya, 26-27 latihan 28-29 main Wah kalau gitu bisa Nggak, nggak usah lama-lama ya Iya Karena apa? Energi atau apa? Atau waktu atau apa? Oh bukan, kalau lama tuh Ya kalau lagi ada film kan dapet duit Jadi ya jangan sampai lepas gitu Sampai sekarang nggak pernah nolak film Nggak pernah? Nggak pernah Ketuali kalau nggak bisa karena bentrok Jadi cerita apapun selama waktunya oke diambil? Oke, iya Kenapa itu pertimbangannya? Kan ada orang yang milih-milih Oh ceritanya jelek atau ah sutradaranya nggak ini? Nah ini jujur nih, ngomong jujur ya Ya soal uang juga lah Kalau milih-milih nggak dipanggil-panggil ntar saya Oh gitu Jadi hansik pernah Jadi satan pernah Dokter sering Guru sering Tapi jadi kacung sekolah juga udah pernah Jadi apa aja lah Jadi om yang gimana? Selama waktunya aman Diambil? Iya Kalau misalnya Dari dulu pun waktu Dari muda pun nggak pernah milih-milih peran? Oh nggak Awal-awal Waktu sama Teguh Karya Karena di teater saya lebih ngurus administrasi Ngurus keuangan Saya dijadikan pimpinan unit Main tuh cuma Ya asal muncul Setiap film Teguh saya mesti muncul Kayak maskotnya lah gitu Nah tapi Nggak ada duitnya tuh Karena kerjanya pimpinan unit Pimpinan unit Belakang pimpinan produksi Pernah strada Skrip Semua udah saya ini Nah jadi Mau milih apa Lagi kerja nih Heng-heng ini lu yang pegang deh Gitu Jadi tukang kembang Ayo di cinta pertama Nah kalau di film pertama Wajah seorang laki-laki Lu jadi ini dah Kayak lurahnya sini Kayak gitu Jadi kasih baju Jadi lah Di apa Kawin lari Jadi tukang jahit lah Dia di tukang jahit Yang jatuh cinta Yang mekerjain hakim Ya gitu-gitu lah Film pertama Om Hengki apa? Yang pertama banget Om Hengki muncul Meskipun itu perannya kecil Ya wajah seorang laki-laki Itu wajah seorang laki-laki itu Film pertama Teguh Karya Oh film pertamanya Teguh Karya Iya Apa yang Om Hengki dapat Dari seorang sutradar besar Kayak Teguh Karya ini? Nah terus terang Waktu film pertama itu Ya karena saya lebih Mementitikan pekerjaan waktu itu Pimpinan unit Pertama kali di film Itu masih belajar tuh Jadi pekerjaan unit Agak Gerabak gurubuk lah kerjaannya Tapi disuruh mainnya Oke jadi begini Udah terserang Gak ada yang namanya Oh mikirin actingnya Enggak Udah jalan aja Nah baru Waktu film yang kedua Cinta pertama juga gitu Terus jadi tukang kembang Ya udah jadi tukang kembang Kasih baju ini Nah terus Isinya cuman sedikit Dialungnya tuh Wah bu Belum dapet bu Cuman segitu tuh Nama Kak Yana tuh Kak Yana itu Istrinya Alam Surawijaya Almarhum Dua-duanya ya Nah tapi waktu Dulu jaman dapeng kan Jaman dapeng tuh jadi Sekarang mesti dapeng Saya ada suara sedikit tuh Ada gambar sedikit ya Wah gak dapet bu Nah terus Kamera kan pindah Pindah Ke Kirsin Hakim Yang ngeliat Terus kamera Track lagi Ada di truk Selamat Teraharjo Nah itu Mereka gak ngomong tuh Dua-duanya saling Ketauan Melihat gitu Selamat Terus Lari Dan sebagainya Gak ada suara Bukarya Waktu dapeng Eng lu isi Eng Isi apa nih Gak terserah deh Pokoknya Dari mulai ngomong itu Belum dapet bu Itu terus Sepanjang Itu loopnya Sampai selamat naik Jalan pergi Itu harus saya isi Oh jadi Dialognya ditambahin sendiri Ketika dapeng Oh improvisasi Tapi dialog itu Tadinya muncul sedikit Tapi jadi Karena dialog itu Jadi malah banyak Jadi orang kenal saya Enakannya manjang itu Waduh gak dapet bu Pokoknya aja Saya rugi Ini udah dijual rugi bu Ini kalau gak mau Segini dah Panjang tuh Saya sendiri udah gak inget lagi dulu Ya padahal Kalau secara gambar Om Hengki gak ada disitu ya Cuma VO nya aja ya Ya cuman gambarnya sedikit Ada Habis lagi drag Ilang VO semua Dulu semua film di dubbing ya Ya Zaman dulu dubbing semua Gak ada Ya kalau sekarang kan Dubbing tuh Kalau ada kendala Audio Kepasang Kalau dulu Zaman dulu Kamerannya juga Ari 3 ya Begitu bunyi Kerrk Gak mungkin bisa Ini Jadi ya harus Di dubbing semua Berarti Zaman dulu kerja bisa Dua kali ya Kalau main film Apa bedanya Akting di teater Dengan akting di film Kalau di teater tuh Kita mesti Tahu bahwa Satu penontonnya Jauh Ya dari depan Pake ke belakang Jadi Kalau di film Kita misalnya Kelus muka aja Kita punya mata kedip sedikit Keliatan Nah atau Ekspresi Nengok sedikit Keliatan Di film Di teater Enggak Jadi Kalau mau nengok Mesti Full Gini Atau Gerakannya Agak Katakanlah Di Dibesarkan Dibesarkan Dibambah Jadi Beda Jadi kita mesti Hati-hati Kalau di film tuh Jangan keliatan Over Over acting Kalau di teater Jutuh harus berlebihan Ditambah lah Ya ditambah Peran yang paling berkesan Selama puluhan tahun Main film Peran apa Om Aduh Mau bilang Berkesan Ya Gak semua Berkesan Tapi banyak Berkesan Saya ingat Waktu misalnya Kawin lari Jadi tukang jahit Yang jatuh cinta Mekrisin hakim Gitu kan Udah umur Udah segala macam Tapi masih bisa Jatuh cinta Nah Waktu itu Dan teguh nih Walaupun peran segitu Heng Rambut lo gak cocok Dipotong pendek Saya kayak Krukat Kayak Tentara Waktu itu Yang terkenal Bambang Irawan tuh Model gitu tuh Nah itu Saya dipotong Rambutnya Ke yang Makeup Dibikin kayak model Bambang Irawan Gitu Dan Bambang Irawan nonton Waktu primer Nah Waktu ini Ya Artinya kita Waktu itu Waktu itu Bambang Irawan Udah ngetop tuh Saya kan baru Muncul Tapi Bambang Irawan Bambang Irawan tuh Pemain film Tahun 70-an ya Ya Yang main Tiga darat Oh yang main Tiga darat Oh tahun 50-an Malah itu ya Iya Adik Irawan Istrinya masih main Ada yang Anaknya Si Ria Irawan Dewi Irawan Bambang Irawan tuh Ibunya Ria Irawan Gitu ya Bambang Irawan Bapaknya Bapaknya Ria Irawan Apa bedanya Industri film Zaman dulu Ketika Masih muda ya Tahun 70-an Dengan industri film Sekarang tahun 2000-an Banyak bedanya ya Artinya Waktu dulu Bikin film tuh Nggak bisa cepet Ngatur lampunya Lampunya besar-besar Dan kameranya juga Masih kamera Yang zaman dulu Kalau kurang lampu sedikit Nanti bisa kelihatan gelap Itu satu Jadi ngatur lampu Lebih lama dulu Terus Selain itu Kita nggak ada Alat bantu Untuk ngelihat Pemain di screen Yang dilihat langsung Nanti Tau-tau udah jadi Udah di ini Baru ke ini Jadi tuh Kadang-kadang Tubuh Karya tuh Waduh kurang nih Take 2 Take 2 Take 2 Take 20 Take 20 Begitu udah jadi Begitu pada Take 1 Yang diambil Karena nggak ada monitor Buat ngelihat Hasilnya tadi ya Karena semua analog ya Pake film Kalau secara Orang-orangnya Bagaimana nih Para pelaku industri film Zaman dulu Dan zaman sekarang Ya kalau terus terang Zaman dulu Dedikasinya Lebih kuat dari sekarang Ini nih fair aja Zaman dulu Dia itu kayak Soekarno M. Nur Bapaknya Rano Itu dia main film Hobi Dan ini Terus terang Uangnya dulu Nggak Nggak Kayak sekarang Nggak Ber Berlimpah Nggak Jauh dari berlimpah lah Nah Tapi toh mereka Seneng Happy gitu ya Bisa main Dan melihat hasilnya Siapa yang nggak kenal Soekarno M. Nur Best actor zaman dulu Tapi ya Sorry to stay Tapi dia Berpulang Nah itu kan Ya nggak banyak Yang ditinggal Tapi zaman Rano Wow itu udah lain Udah mulai tuh Uang udah mulai mengalir Sekarang lebih lagi Jadi zaman sekarang tuh Lebih menghasilkan Sebetulnya Jadi mendingan Jadi pemain Pelaku industri film Zaman sekarang Dibandingan zaman dulu Mau dibilang mending Beda sih ya Karena dulu tuh Keliatannya Dedikasi Dan dia punya Apa Kecintaan terhadap profesi Beda sama sekarang Sekarang Jadi ya pokoknya Dapat duit Lalu dulu Enggak Sangat Sangat Ini sekali Nanti dulu mbak ya Dan happy mereka Yang dulu tuh Berasa Aduh kalau main film Ada kebanggaan tersendiri Kalau sekarang Ada kebanggaan sedikit Tapi yang penting Duitnya banyak Nah kalau misalnya Katang dia main dari umur 16 Apa main teater Tidak pernah tertarik untuk Ke profesi lain Om selama Saya waktu selesai SMA Sempat kerja Sambil mau kuliah Tapi akhirnya kuliahnya gak beres Kerja itu dari Mula-mula Ya di administrasi Pulang jam Empat tuh Bisa kuliah jam Lima Tapi belakang kerja Di import Di Apa Parker Nah itu Pulpen Parker Dulu sama Mesin Tick Triumph Itu agen tunggal dulu Saya yang pegang Nah itu tuh Akhirnya kerjanya Udah gak bisa pulang jam Empat tuh Bisa sampai malam tuh Kerjain ini Itu Dan Pasaran Akhirnya berhenti kuliah Saya Nah sambil Nah masih main teater Yang ya Gak belum profesional Itu artinya Yang saya bilang Di sekolah Di gereja Ya kadang-kadang Di gedung kesenian Atau di TV Tapi Sekilas Sekali-sekali Tapi karena sukanya Aja Dan zaman dulu Main di TVRI Kita bukannya dapat duit Kita keluar duit Masa Ya ini Ini jujur Terserang Ini ya masuk Gak apa-apa Jadi Uangnya gak seberapa Dan uang itu Kita lagi kembaliin Kepada para kru lah Oh Yang di TVRI Jaman dulu ya Dikembaliin gimana Jadi Uangnya itu Kita gak ambil lah Tapi Bisa tampil di TVRI Itu kan udah Sesuatu dulu Oh Yang penting tampil Honornya dibagi-bagiin lagi Ke Kru-kru Yang di TVRI Jaman dulu Itu yang Selalu begitu Orang-orang Jaman dulu Jaman dulu Ada Ada grup-grup Yang Yang belakang Mulai ini Kalau yang Grupnya Marley Hardy Ada uang Tapi gak seberapa juga Sebagian tetap Ya Bukan apa-apa TVRI kan dulu Pegawai negeri Namanya Kalau sekarang sih Pegawai negeri juga Udah mulai lumayan Kalau zaman dulu Pegawai negeri itu Ya Prihatin lah Oh jadi karena Itu ya Karena oh prihatin Jadi mendingan Uangnya dibagi-bagi Ya Untung-untung Mereka lagi lah Tapi ya Pada momen apa Om Henki sadar bahwa Oh ternyata Saya bisa nih Hidup dari Acting Ketika apa Pada saat Pada saat Karya diminta Pak Usmar Untuk melatih Pemain-pemain teater Yang tidak pernah sekolah Diajarin acting Itu dinamain Practical course Waktu itu 6 bulan Nah Pada saat itu Memang kita bersama-sama Mempunyai semacam Keinginan Kita bisa hidup Dari teater Walaupun waktu latihan Itu Ya mungkin Selamat Masih ingat ya Selamat terhadap Itu kita kalau Ini jam makan Ya ya Stop Beri makan dulu Duit gak ada Kadang-kadang ya Gado-gado Satu Fungkus Berdua Kayak gitu Nah dulu Waktu saya punya kantin Akhirnya waktu latihan Oh nasi uduk lah Biur goreng lah Apanya Yang segitu-segitu aja tuh Nah Tapi Itu yang kemudian Setelah kita Katakan jual tiket Dan laku Bukan laku Apa artinya Penuh tuh Bali room Waktu itu ya Bali room itu di Jakarta Hotel Indonesia Itu tempat yang top Yang orang Kalau masuk situ Mesti berjas Nah kita Bikin waktu itu Sistem Cari anggota Tetap Menonton teater populer Nah itu Bantuannya dari Ibu-ibu pujabat Ibu Rameh Khattab Ibu Nasution Ibu Nasution Ibu Tahir Itu ibu-ibu Yang ini Dan saya dapat bantuan Dari ibu Suksmono Itu istri Dari gubernur Bank Indonesia Dia kasih semacam surat Untuk saya bawa ke Dulu ada lima bank Negara Bank Indonesia BP Setual Bank Indonesia Bank Pemidaya Bank Pembangunan Bank BN46 Yang sampai sekarang masih ada Itu kemudian Saya dapat iklan Dalam buku acara kita Jadi dapat lima ini Lumayan tuh Jadi Ada iklan dalam buku acara Terus dual tiket laku Tapi setelah Dihitung-hitung Pengeluaran untuk pelatihan Untuk kostum Untuk set Untuk ini Sisanya sedikit tuh Waktu bagi-bagi Saya ingat misalnya Rencananya Ini Tuguh Karya Sutradara Ini mesti dapat Ya Seribu lima ratus Lah Cuma itu Ya Saya metuti Waktu itu Peran-peran utama Dapat Seribu Rp250 Selama terakhir job Amat Riantono Peran kedua Dapat Seribu Terus Sampai situ Pengkayu Dapat Rp250 Tapi Ya Kurang Uang yang Sisa Yang habis Dipotong-potong Dengan biaya Itu Sangat kurang Kurang energi Udah dah Tuguh Karya Sibu Rp250 Saya Seribu Akhirnya Yang terjadi Adalah Tuguh Dapat Cuma Seribu Saya Metuti Rp750 Selamat Pembarian Teno CS Yang Tingkat 500 Tapi Yang Sisa Deli Tukang Kayu Rp250 Tetap Kita Kurangin Lagi Rp250 Rupiah Ya Itulah Eh Apa Pernah Jenuh Enggak Om Ini Keindahan Dikatakan Di teater Di film Enggak Bisa Jenuh Setiap Kali Ceritanya Lain Perannya Lain Kalau Yang Jenuh Kalau Kerjakan Toran Katakan Kasir Setiap Hari Ngitung Duit Ngatet Duit Jumlah Ini Kurangin Pengeluaran Ini Pembukuan Itu Bisa Jenuh Di film Di teater Mana bisa Jenuh Enggak Tahu Kalau Misalnya Kalau Misalnya Di Broadway Itu Main Film Bisa Bertahun Nah Main Film Main Theater Itu Bisa Jenuh Itu Lagi Memarainkan Peran Yang Sama Kalau Ini Karena Terjadi Kacung Sekolah Wow Begini Ini Terus Jadi Dokter Gimana Kalau Jadi Kacung Ekspresinya Gimana Kalau Jadi Kacung Ya Bukan Ekspresi Perannya Misalnya Waktu Itu Saya Di Kacung Sekolah Di Apa Namanya Yang Yang Adap Dengan Cinta Serial Serial TV Itu Saya Ya Orang Yang Bijaksana Tapi Udah Tua Dan Miskin Ya Senyum Tapi Kelihatan Wajahnya Orang Susah Kalau Dokter Waktu 7.24 MNC Punya Juga Dokter Dian Sastros Melukman Dan Saya Senior Anak Saya Dokter Juga Ada Beda Paham Bapak Manak Bapak 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 Waktu Muda Jadi Bintang Film Dideketin Banyak Cewek Enggak Om Begini Bukan Dibandingkan Cewek Fans Artinya Saya Tidak Pernah Terganggu Sekarang Aja Kalau Belanja Misalnya Nah Ini Foto Ayo Foto Ada Ya Capek Sedikit Tapi Ada Kebanggaan Sendirilah Nanti Sekarang Kalau Zaman Pakai HP Jadi Gampang Sekali Kemana Minta Foto Jadi Kalau Zaman Dulu Sekali Yang Lebih Silahkan Kalau Misalnya Shooting Sekolah Minta Tanda Tangan Tanda Tangan Saya Kadang Kadang Mereka Kasih Kertas Gak Enak Saya Lebih Namanya Siapa Olilis Salam Manis Untuk Lilis Semoga Cepat Pandai Ya Bagus Tanda Tangan Capek Ngancuri Tuhan Bagusnya Ngancuri Tidak Gimana Tanda Tangan Tapi Unitnya Biasanya Tahu Diri Baik Ngancuri Ngancuri Satu Satu Saya Bisa Duduk Tanda Tangan Gitu Pernah Kemarin Ajar Di Dekika Penapur Dua Kelas Nah Itu Tuh Ngancuri Pandang Gurunya Om Tanda Tangan Aja Om Ya Gimana Ya Ya Udah Tanda Tangan Tanda Tangan Kurang Kurang Ini Aja Kurang Dekat Terakhir Pesan Buat Orang Orang Yang Pengen Terjun Ke Dunia Acting Apa Dari Om Hengki Satu Kalau Mau Acting Artinya Harus Lebih Sungguh Sungguh Jangan Cuman Karena Oh Pengen Tenar Pengen Atau Duitnya Enggak Kalau kita Ada Kecintaan Terhadap Acting Terhadap Profesi Disiplin Ya Kalau Di calling Jam 7 Datangnya Jam Setengah 7 Kalau Bisa Atau Jam 7 Kurang Seperapat Sudah Di Tempat Walaupun Belum Mulai Shoot Enggak Apa Ya Yang penting Kita Harus Disiplin Jangan Pernah Sampai Ditunggu Sama Bukan Hanya Suter Dara Tapi Teman Teman Main Yang Lain Aduh Belum Bisa Shoot Ini Belum Datang Dan Begitu Datang Pemain Katakanlah Pemain Yang Muda Dan Masih Ini Akhirnya Udah Buru Mana Bisa Dia Mainkan Dengan Baik Perannya Jadi Harus Selalu Mencintai Profesi Kita Apapun Baik Aktor Bahkan Tukang Sapu Kalau Dia Cinta Dia Punya Profesinya Punya Akan Bersih Kalau Belum Cinta Sama Profesinya Cari Profesi Yang Dicintai Terima Kasih Sama Sama